Kita ke informasi lain saudara, gudang penyalur beras di Tasik Malaya, Jawa Barat diserang oleh sekelompok orang. Dua orang mengalami luka-luka akibat kejadian ini. Aksi penyerangan sekelompok pemuda ke gudang penyalur beras ini sempat terekam oleh kamera pemantau atau CCTV. Para pemuda yang menaiki sebuah mobil ini langsung masuk ke sebuah ruangan yang ada di sekitar gudang sambil berteriak-teriak mengucapkan kalimat kasar. Pelaku penyerangan kemudian menganiaya dua karyawan di gudang ini. Polisi masih menyelidiki motif dari penyerangan, namun diduga aksi ini dipicu kesalahpahaman. Jadi memang tadi terjadi sedikit kesalahpahaman, kemudian latar belakang yang menimbulkan kesalahpahaman itu masih dalam proses penyelidikan kita. Tetapi yang jelas dari kesalahpahaman ini mengakibatkan ada beberapa kaca yang pecah, kaca jendela. Kemudian juga ada dua korban yang diduga memang ada unsur penganiayaan yang terjadi. Terima kasih telah menonton!